Kiwari pengrajin kain sutra di Kepupatan Cianjur, sesetan lebah nyangking bahan baku sutra, sarta beki mahal na, harga benang impor sutra Anungahontal se-800 ribu sakilo. Kukituna pihak na, diirong bakal bangkrut, samalah industri sutra temampu nyumponan kabutu jero negeri, anuniti 15 persen, luyukana peraturan 3 menteri. Beki sesetna lebah nyangking bahan baku dasar nyetah hilir sutra, ker prak-prakan nyen kain sutra, sawatara pengrajin kain sutra di Kampung Sarongge, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, kapaksa meli benang sutra impor di Cina, anu kawilang mahal, nyetah niti 800 ribu saban kilona. Kukituna kiwari sakum na pengrajin ukur mampu nyen sababarha kain sutra, luyukana pesenanti masyarakat. Eta pengrajin ukur mampu nyen tiluk kain sutra jero sabulan, arilah harna bisa nyen 20 kain sutra saban bulana. Eta mesin pintal benang sutra ge arang dipakai deiku pengrajin, ayena eta mesinte ukur ngejugruk di jero gudang. Ketua pesuteraan hari sastra kusubah ngeciskin, sesetna bahan baku hilud sutra, turtamahal na benang sutra impor, karandapan tisaprak genek bulan katompernaken. Minangka tarekah lebah ngeriksa usahana, sangkan bisa tetap dipaju najan maksaken. Eta pengrajin kiwari nyenan kain sutra, soksa najan temampu nutupan ongkos produksi. Nah yang sangat disesalkan adalah dukungan pemerintah daerahnya dalam hak pembinaan IPM-nya untuk persutaan para petani itu tidak dilaksanakan secara benar. Sementara dari dua pusat, dukungannya dari tiga kementerian bahkan, itu sudah sangat memadai. Tinggal persoalannya adalah pembinaan masyarakat petani sutra yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui penindustrian, perdagangan, dan pertanian, itu yang sampai hari ini belum bisa dilaksanakan dengan benar. Kementerian Kooperasi, Kementerian Industri, Turta Kementerian Perdagangan, Eta pengrajin sutra miharap, pemerintah neangan bongbolongan Anu Mernah, sangkan widang usaha kain sutra di Indonesia, henteku dungan delken bahan baku impor di Cina.